Ada dua cara, cara mengembalikan foto dan video yang terhapus di Android yang sudah lama Untuk selanjutnya mari kita simak videonya Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya Kalau mengembalikan video dan foto secara sesaat mungkin bisa ya Mengembalikannya atau menampilkannya lagi Namun untuk menampilkan yang sudah lama Kira-kira mencari sangat sulit sekali Bahkan itu mungkin juga tidak bisa kawan Dan di video kali ini saya mau ngasih cara Yang dua cara, mau ngasih tahu dua cara untuk mengembalikan foto dan video yang terhapus sudah lama di Android Oke, yang pertama kita coba yang pertama ya Kita masuk ke galeri Kalau kita masuk ke galeri ya kawan Kita klik foto Ataupun sebuah video Kemudian kita hapus ya Nah secara otomatis kan bisa diurungkan kembali tuh Kalau sesaat Tapi kalau kita hapus Kemudian urungkannya tidak dipencet Ya otomatis akan terhapus kawan selamanya gitu Jadi menurut saya kalau sesaat itu bisa dikembalikan ya Apalagi kalau ada fitur untuk diurungkan gitu Tetapi kalau yang sudah lama terhapus Ataupun sudah terhapus Tidak sengaja melalui galeri Ataupun aplikasi file manager Itu sangat sulit sekali kawan Kalau sudah terhapus Selamat bahkan sudah tidak dapat ditemukan lagi Seperti itu menurut saya kalau dari ponsel ya Bahkan ataupun dari perangkat lain pun Yang cara mengembalikan kotoran video Yang terhapus dah lama Itu mungkin jika kita terperubah Sudah sangat sulit ya Karena itu sudah terhapus kawan Nah sekarang kita masuk ke cara yang kedua kawan Cara yang kedua yaitu Ketika botol tersebut bisa diurungkan ke Dikasi lain contohnya Ke media sosial Ataupun ke Facebook Ataupun Instagram kita Mungkin itu bisa kita undang lagi kawan Walaupun sudah terhapus Di handphone kita Seperti itu Ataupun kita punya dua ponsel Atau video yang satunya di Apa tersebut terhapus Nah mungkin ada di satu handphone Yang lainnya juga Seperti itu Jadi Itu saran saya ya Oke untuk selanjutnya Ataupun cara yang kedua Yaitu adalah Cara menggunakan aplikasi penyimpanan Ataupun fitur aplikasi Penyimpanan unggahan Yaitu aplikasi Terabox kawan Jadi di aplikasi ini Kita bisa menggunakan Atau menyimpan Sebuah foto dan video Sebesar atau sebanyak 1024GB Ya kawan Ruang penyimpanan gratis Jadi handphone kita juga Semakin ringan penyimpanannya Dan juga semakin cepat Tidak lemot Jadi saya rekomendasikan Aplikasi ini ya kawan ya Kita bisa menyimpan foto dan video Untuk mengelahannya Ke aplikasi terabox ini Dan kita juga bisa Menguruhnya kembali kawan Jadi file dan video kita Tidak akan terhapus Jadi selamanya tetap ada Kita bisa menginstallnya Kawan Cuma 41MB Jadi 1024GB Penyimpanan online gratis Nanti ditambah lagi Penyimpanan yang lainnya juga Kalau sudah dapat bonus Penyimpanan yang lebih banyak lagi Yang pertama Cuma 1024GB Terlebih dahulu kawan Kita bisa menyimpan foto Yang ada disini Dan juga video kawan Cukup keren aplikasi ini Saya juga sudah mencobanya Nah seperti itu kawan Nah itu dari cara Mengembalikan foto dan video Yang terhapus Di Android yang sudah lama Seperti itu Jadi bisa menggunakan Dua cara ini Nah mungkin Sekian dari video kali ini Terima kasih sudah menonton Dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax